Pelabuhan Batu Ampar semakin modern, BP Batam datangkan STS Kren. Badan pengusahaan Batam, BP Batam, mendatangkan satu unit ship to shore, STS, Kren untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar. STS Kren telah tiba di Batu Ampar, Sabtu, 8 April 2023, setelah diangkut dari Pelabuhan Pohang Korea Selatan, menggunakan kapal Dongbang Giant No-1. Perawatan itu diproduksi oleh Korin Corporation. Kepala Badan Pengusahaan Batam, BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, STS Kren ini sudah dipesan sejak tahun 2022 lalu dan tiba di Batam, Sabtu, 8 April 2023, kemarin. Pemesanan kontener ini, sengaja dilakukan untuk mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern ke depannya. Sebagai mana diketahui, kata Muhammad Rudi, Pelabuhan Batu Ampar sudah beroperasi puluhan tahun. Namun, hingga tahun lalu masih menggunakan peralatan konvensional kren manual selama bertahun-tahun. Teknologi sudah cukup canggih, kita order ini tak lain karena kita ingin memenuhi kebutuhan kota Batam dengan teknologi yang tidak boleh ketinggalan dengan negara lain, ujarnya di Pelabuhan Batu Ampar, Minggu, 9 April 2023. Dengan STS Kren yang saat ini sudah hadir di Pelabuhan Batu Ampar, diharapkan proses bongkar muat barang dari kapal ke darat bisa lebih cepat. Sebagaimana, keterangan dari pihak perusahaan, dalam satu jam STS Kren dapat melakukan aktivitas bongkar muat sebanyak 35 kontener. Berarti tidak sampai 2 menit per satu kontener untuk bisa ke darat, katanya. Sehingga, dengan lalu lintas kontener di Pelabuhan Batu Ampar yang mencapai 600 ribu lebih kontener per tahun, maka untuk bongkar muat ini tentunya bisa lebih cepat. Begitu juga dengan area kontener yard yang saat ini sudah dibangun dengan target seluas 20 hektare. Sehingga, Batam menjadi hub logistik akan semakin cepat tercapai. Jika Batam sudah menjadi hub logistik, maka apa yang telah ditargetkan pemerintah pusat kepada diri nua sudah bisa diwujudkan dari sisi darat. Sementara dari sisi laut, ia berharap kepada instansi terkait juga ikut mendukung memberikan pelayanan bagi pemilik barang. Terutama pelayanan dari segi kapal pandu dan sebagainya. Sehingga ada estimasi waktu yang bisa diperhitungkan oleh pemilik barang. Rudy menambahkan, dari sisi darat dan laut bisa dijalankan dengan baik, maka ke depannya pemilik barang akan berlomba-lomba untuk menitipkan barangnya di Batam. Begitu juga nanti untuk di Bandara Hang Nadim yang sudah disiapkan. Sumber, Ariastuti Sirait Kabirohumas, Promosi dan Protokol. Editor Warta Kepri Deddy Suwada Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, pada pagi menjelang siang ini, saya berada di Pelabuhan Batu Ampar di Dermaga, Utara. Saya bersama, Pak Rakyat Kabupaten, Pak Rakyat Kabupaten, Pak Rakyat Kabupaten, Pak Rakyat Kabupaten, yang mengetahui pelabuhan ini, dan PPK-nya Pak Murti. Kita hadir dalam rangka akan diserah terimakannya kontiner kren yang kita order dari tahun lalu dan hari ini sudah tiba di Kota Batam. Teruk kren, eh bukan teruk kren, apa namanya? Kontiner kren. Kontiner kren yang setengaja kita order karena kita ingin ada perubahan di Pelabuhan Batu Ampar sendiri. Kota Ampar sudah beroperasi sekian puluh tahun masih menggunakan sistem yang mungkin kita anggap sistem lama. Teknologinya sudah tergantung. Hari ini ketahuan yang tidak lain ini memenuhi kebutuhan Kota Batam dengan teknologi yang tidak boleh ketinggalan dengan negara lain. Hari ini pada hari satu, pada hari ini bisa menyelamatkan atau bisa percepat untuk membuat barang dari kapal naik ke darat. Tadi keterangan dari selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.